Oke, kembali lagi di Maggilan Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial gitar dari lagu Skorpion, yaitu Send Me An Angel. Di sini saya akan sharing chord, petikan, serta melodinya nanti seperti apa. Nah, pastikan teman-teman yang baru kenal dengan lagu ini atau baru belajar dengan lagu ini untuk mengikuti videonya dari awal sampai akhir supaya nanti paham ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti untuk videonya akan saya kasih part, saya kasih durasi di deskripsinya. Jadi nanti teman-teman biar mudah ingin belajarnya di mananya gitu, di petikanya atau di intronya atau di melodinya gitu. Oke, tanpa banyak bicara langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya teman-teman. Jadi untuk lagu Skorpion ini, dia nanti ada dua overtune guys ya. Jadi waktu ref pertama sama ref kedua itu overtune. Jadi yang pertama kan nada dasarnya 2 sama dengan G, lalu nada pas waktu refnya overtune ke 2 sama dengan A, lalu yang waktu ref keduanya itu overtune di nada dasar 2 sama dengan B. B major. Oke, saya coba mainkan dulu untuk intro awalnya. Belum lebih seperti ini teman-teman ya. Saya akan mainkan secara pelan-pelan. Nah, lebih intronnya seperti itu teman-teman ya. Jadi di lagu ini sebenarnya untuk intronya itu bass line-nya ada yang bedah-bedah. Jadi bass line-nya ada. Untuk petikanya seperti, sama seperti lagu Skorpion pada umumnya teman-teman ya. Bass 1, 2, 3, lalu pindah bass lagi, 1, 2, 3 lagi, ya seperti itu. Diulang-ulang. Jadi intronya ini nanti diulang dua kali. Nah, untuk putarannya, itu yang pertama seperti ini. Nah, lalu yang kedua. Nah, di yang keduanya ini dia nggak usah geser ke B. Langsung di D, dua kali D-nya. Nah, D-nya yang bentuknya seperti ini teman-teman. Saya jelasin di bass line-nya dulu. Jadi, untuk bass line-nya saya ambilnya di sini. Bass di E. E tapi yang senar 3, fret 2 ya teman-teman. E, C, lalu D, B. Balik ke E lagi, lalu C. Nah, ini nggak usah. Lalu ini D, D dua kali. Nggak usah ke B. Nah, gitu. Untuk yang pertama-pertamanya tadi kan, akhirnya di B ya. B lalu balik ke E. Untuk kemputaran keduanya, nggak usah pakai B. Langsung D dua kali. Oke. Untuk intronya seperti itu. Dan di intro awalnya ini, ada string-nya guys ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau diaplikasikan ke gitar, jadinya mainnya di sini. Nah, jadi pas waktu di sini langsung nyambung dia. Jadi, untuk mainnya di senar 2, fret 12. Lalu senar 1, fret 14. Lalu turun ke 10. Lalu balik ke 2, 12 lagi. Lalu 10, slide ke 12. Nah. Lalu 10, slide ke 12. 10, sama 9. Eh, kok 9 tuh? 12, 10, 8. Nah, seperti itu. Saya coba ulang pelan-pelan ya. Nah. Ini sebenarnya berakhir di sini, cuma langsung nyambung. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke chord lagunya. Nah, di chord lagunya ini, sebenarnya sama guys ya. Sama kayak yang di intronya tadi. Tapi cuma bass line-nya aja yang awalnya yang beda. Kan tadi ada dua part kan. Maksudnya, yang untuk intronya kan seperti ini. Nah, seperti itu kan. Balik langsung ke D. Nah, ini yang awalnya tadi yang beda. Jadi seperti ini. Saya coba mainkan dulu ya. Selamat menikmati. Nah, seperti itu. Oke, saya coba jelasin. Jadi, bass line yang part awalnya aja. Jadi, bass line-nya, kalau yang di intronya kan. E, C, D, B. Nah, untuk bagian ini-nya diganti. E, C, langsung ke B. Lalu G. Nah, lalu balik ke E kecil lagi. Balik. Langsung D. D-nya sama ya, teman-teman. Sama petikanya. Nah, bass. 4, 3, 4. 2, 4, 3, 4. Oke, lanjut. Ke bagian ref-nya, teman-teman. Ini yang over-tune. Over-tune pertama. Bagian ref pertama itu over-tune pertama. Di nada dasar, dua sama dengan A. Ambilnya di unit, dia nggak geser ya. Tadi E kan. Geser, satu nada. F crash. Saya coba mainkan dulu bagian ref-nya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di chord ref-nya ini, saya cuma ambil 4 senar dari bawah. Nah, untuk pola petikanya sama kayak yang D ini. Eh, yang D ini ya. Nah, pola petikanya sama seperti itu. Jadi chord-nya ada F crash. Lalu E. Ini M air biasa. Lalu C crash minor. Lalu D sama E. Itu dua chord itu dalam satu bar. Nah, gitu. Pakai D sus juga boleh. Pakai D biasa juga boleh. Untuk pola petikanya sama kayak yang D tadi ya, teman-teman ya. Cuman ini diambil dari bass yang 4 senar dari bawah. Jadi bass 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Nah, akhirnya D3 lagi. Lalu geser. Ke chord selanjutnya aja. Seperti itu. Lalu lanjut. Di setelah chord ref yang pertama ini. Dia balik ke nada awal ya. Nada awal yang. Nah, pertama intro dulu. Intro yang ini. Nah, itu. Dinaikin satu nada. Jadi intronya kalau dimainkan di nada dasar A seperti ini. Nah, itu dua kali guys ya. Langsung dimainkan set dua kali. Memang kalau belum terbiasa agak terasa sakit guys ya. Biasanya di sini sama di sini. Karena ini tugasnya seperti kapo. Ini kan sama. Kalau yang tadi kan ini. Karena ini open string. Nah, kan sama kan. Kalau yang ini ya. Nah, seperti itu. Oke, itu bagian intronya. Di bagian intronya. Sama sebenarnya. Jalannya juga sama. Nah, bentuk F crash. Lalu bassnya di D. Lalu geser ke E. E-nya yang seperti ini. Sama kan. D yang sini. Geser yang sini. Nah. Lalu ada Cis. Minor. Lalu balik ke Cres lagi. Lalu balik ke D. Oke. Setelah intro itu ada nada awal. Yang na-na-na-na-na-na. Itu dua kali kalau nggak salah. Nah, dua kali. Nah. Jadi cara mainnya seperti ini. Sebenarnya sama sih guys ya. Ini. Ini. Ini tetap di sini. Nanti baru geser. Pas waktu. Kalau yang di nada dasar G. Itu pas waktu di D. Nah. Ini kalau di nada dasar A. Pas waktu di E. Seperti itu. Oke. Saya coba mainkan dulu ya. Pola petikannya sama kayak yang di awal tadi. Oke. Setelah itu lanjut ke Rav-nya lagi ya. Untuk Rav-nya ini. Dia over tune lagi guys. Di nada dasar D sama dengan B. Ambilnya di chord ke-6-nya. Di nada ke-6-nya. Itu. G kres minor. Geser aja. Nah gitu ya. Saya coba mainkan dulu ya. Seperti itu. Oh iya. Saya lupa ngasih tau. Kalau. Di lagu originalnya. Itu nada. Gak tau. Itu kan lagu dulu ya. Mungkin setemanya atau gimana. Setemanya dikurangin setengah guys. Nah. Untuk yang di cover saya pun sama. Setemanya saya kurangin setengah. Nah. Ini untuk di tutorial ini. Saya pakai. Tuningan standar ya teman-teman. Biar teman-teman bisa ngikutin juga. Gitu. Oke. Lanjut. Jadi untuk chord-nya sebenarnya sama. Tinggal geser aja ya teman-teman ya. Awalnya di. Gis minor. Lalu. F kres major. Lalu ada. Gis minor. D kres atau di kres minor. Lalu. Ada E. Nah. Ini yang. Kayak tadi yang. Di nada dasar A kan. Apa. D sama E. Nah. Ini. E. E sama. F kres. Nanti kan D sama. D sama E. Tinggal geser aja kan. E sama. Fis. Oke. Lanjut. Nah. Waktu. Untuk lagu selanjutnya ini. Nyambung ke melodi. Ke melodi guys ya. Jadi di melodinya ini. Petikanya sama. Seperti di intro. Awal. Untuk chord-nya pun. Kembali ke. Nada dasar E. Eh. Nada dasar. Do sama dengan G. Yaitu E. E minor. Nah. Ya. Seperti itu. Dia waktu. Udah overtonen dua kali nih. Dibalikin lagi ke. Nada awalnya. Yaitu. Do sama dengan G. Nah. Jadi seperti itu. Nah. Ini uniknya lagu Scorpion ini. Disitu ya. Jadi habis. Di overtonen. Kalau. Kalau. Biasanya kebanyakan lagu. Kalau udah di overtonen kan. Udah. Gitu. Misalnya overtonen satu kali. Ya udah itu nanti. Misalnya dari. Nada A mayor. Ke. B mayor. Nah. Akhirnya itu. Pas di B mayor. Nah. Uniknya lagu Scorpion ini. Dia dibalikin lagi. Ke nada. G nya. Tapi dengan. Suaranya. Apa. Dengan vokalnya itu. Lebih naik. Nah gitu. Jadi satu oktav lebih naik gitu. Oke. Untuk. Petikannya. Gak usah ya. Karena petikannya. Sama kayak yang intro awal tadi. Intinya lagunya kembali ke awal. Nah. Seperti itu. Lalu. Saya akan coba bahas melodi. Melodinya di tengah itu ya. Tanah. 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 Saya coba mainkan dulu. Pelan-pelan ya. Seperti itu. Saya katakan. Sebenarnya simpel sih. Tapi cuman. Gak tau kalau lagunya Scorpion itu meladunya simpel. Tapi. Kelihatan begitu indah. Indah. Siksi. siapa yang nyaman idah jadi mainnya disini di fret 12 2 senar 2 fret 12 ini hammer petik 1 kali bunyi 3 kali nah gitu nah untuk yang di aslinya kan pakai gitar distorsi ya pakai gitar electric ya jadi pakai efek distorsi jadi bunyinya bisa panjang kalau akustik kan harus neken gitu lalu balik lagi lalu bending nah gitu untuk part aw lalu bending di bending 1 ya teman-teman nah sebenarnya ini tapi di bending lewat sini di senar 2 fret ke 15 nah itu bending 1 beda kan suaranya lalu turun turun di petik-petik lalu senar 3-4 di fret nomor 12 12 14 ya di fret nomor 14 lalu awal lagi nah seperti itu lagi lalu bending lagi lalu turun lalu turunnya nah ini harus pas ya kalau gitar akustik ya nah seperti itu jadi turun ini dia sambil hammer guys nah seperti itu oke saya kira cukup untuk tutorial lagu send me and angel ini sebenarnya untuk petikannya sih simple guys ya tapi kalau kurang biasa mainin kunci gantung itu akan terasa sulit makanya dilatih dulu oke sekian saya tutup semoga videonya bermanfaat terima kasih banyak salam menggilan